Tapi kalau kita ngomongin di dunia bisnis, entertainment yang namanya regenerasi itu kan cepat banget dom ya. Itu banyak sekali pendatang-pendatang baru yang selalu datang gitu dengan tentunya keunikan masing-masing. Nah, apalagi sekarang ini dengan adanya program Nes Academy, banyak idola-idola baru yang hadir ke tengah masyarakat. Salah satunya adalah peserta dari Bandung yaitu Yulan. Hai, aku Yulan. Sekarang aku sama teman-teman Nes Academy, class of 2013. Lagi latihan ketemu sama ranger. Terus, biasanya kalau misalnya berangkat latihan, aku tuh selalu bawa tas. Nih, ditodong buat ngeliatin apa aja isi tas aku. Sebelumnya gak ada apa-apa sih. Nih, coba ya kita bongkar isinya. Dapet coba ya. Ada dompet. Nih, dompet. Sisit. Buku. Masin. Dua bedak. Terus, kacamata. Tempat kacamata. Terus, ini deh. Gadget per-gadgetan. Terus, apa ya? Ini sih, itu doang. Ini Roland, ini senjata. Karena benda wajib adalah handphone. Dan sekarang handphonenya ada sih, tapi lagi di cas. Yang gak boleh ketinggalan adalah dompet. Sama bedak. Sama handphone. Ini, ini. Dan per-gadgetan itu gak boleh ketinggalan. Nah, terus benda yang harus dibawa juga, ini ada buku. Buku ini tuh dikasih dari awal kita masuk ke housing Nesakademi. Dan ini tuh gunanya aku buat tulis-tulis segala macem. Kayak kalau misalnya kita lagi kelas, terus cerita-ceritaan dari coach itu pasti tulis di sini. Terus juga ada, ini aku punya notes dari Kak Agnes langsung. Nah, semakin semangat dong liat buku ini. Jadi, semoga sih tulisan ini jadi motivasi buat tetap stay di sini. Gak pengen cepat-cepat pulang. Itulah semua benda-benda yang biasanya aku bawa setiap hari. Wow, ada notes-nya net tuh tadi di situ tuh. Betul, saya juga punya. Kita juga punya ya, gak sih? Kalau di tas kamu biasanya ya gak pernah lupa apa? Di dalam tas. Selain dompet ya? Ah, dompet udah biasa soalnya. Laki-laki ya stunner lah. Paling alat shaving. Alat shaving? Oh iya, gak semua laki-laki ya bawa alat shaving kemana-mana. Sama paling wax ya. Kalau dompet ya? Yang wajib dibawa dalam tas. Lalu iPhone, iPod, apa lagi ya? Gadget ya, semua yang berbau gadget ya? Berbau gadget. Aduh, anak masa kini banget ya. Kacamata. Tapi saya tahu, kalau dia tadi kan bawa buku catatan tuh. Untuk apa, mencatat-mencatat apa namanya. Poin-poin dari coach ya kan. Kalau domi kemana-mana di tasnya tuh bawa buku nikah. Karena dia udah prepare banget dari sekarang. Oh, prepare harus dong. Oke.